Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat berjumpa kembali di channel class design video kali ini kita akan membahas AutoCAD 3 dimensi teman-teman yang belum melihat video saya video sebelumnya tentang belajar dari dasar untuk modelin 3 dimensi bisa di cek di video ya teman-teman bisa masuk di sana untuk melihat video videonya ada beberapa video dasar yang pernah saya bahas di sana ya Oke baik di video kali ini kita akan menjelaskan fungsi dari fungsi dari kita akan coba ini ya fungsi dari 3D rotate ya 3D rotasi ini sangat bermanfaat sekali pada saat kita memodeling ya untuk penggunaan fungsi dari 3D rotasi ya seperti itu caranya saya akan tunjukkan misalnya ini saya akan berubah tampilannya ke iso isometrics seperti ini teman-teman kalian kemudian di sini ada objek 3 dimensi saya akan membuat objek 3 dimensi seperti ini ya oke kira-kira seperti ini objek 3D nya saya ke konseptual baik nah disini ada objek 3D tidak akan memutarnya menggunakan perintah 3D rotasi Oke saya klik perintahnya seperti ini ya kemudian saya menyeleksi objek ini ada seleksi objek ya Tonton bisa melihat disini perintah lanjutannya seleksi objek kita klik seperti ini enter nah disini ada tiga sungguh yang muncul ya pilihan sungguhnya spesity base point ya base point Oke kita bisa memilih dari salah satu model warna disini jika saya memilih warna merah ya warna merah seperti ini tinggal kita klik maka sumbu ini akan berputar searah sumbu X ya teman-teman bisa perhatikan ketika sumbu merah maka objek ini akan berputar searah sumbu X seperti itu ya dia akan mengelilingi sumbu X di sini ya jadi saya akan umpah makan saya akan pindahkan menu CS nya dulu kesini Oke ini adalah sumbu X yang kesana ya di sini adalah sumbu Y dan Z adalah sumbu yang keatas sekarang kita ulang saya klik seperti ini enter nah saya akan memilih sumbu merah misalnya saya klik sumbu merah maka objek ini akan berputar mengelilingi sumbu merah teman-teman sekalian tinggal kita memasukkan berapa derajat kita ingin putar seperti ini ya ya jadi bisa dipahami bahwa ini akan mengelilingi sumbu merah berputar searah sumbu merah ketika saya memilih sumbu merah Oke teman-teman bisa kita memasukkan sesuai dengan berapa rotasi yang diinginkan seperti itu nah ketika saya memilih sumbu hijau untuk arah sumbu Y saya klik seperti ini maka dia akan mengelilingi sumbu merah seperti ini sumbu hijau maksud saya dia akan berputar di poros sumbu hijau seperti ini nah teman-teman bisa melihat ketika ingin kasih berdiri seperti ini 90 derajat tadi akan berdiri ya ketika saya ingin putar menghadap ke arah sini maka saya pilih sumbu merah karena dia akan berputar mengelilingi sumbu merah teman-teman kalian oke nah seperti ini sekarang saya akan membuat lurus searah sumbu Z saya pilih searah sumbu X saya akan putar objeknya secara sumbu Z menghadap kesana saya memilih sumbu Z seperti ini oke nah ini sudah terputar ya kembali dengan sumbunya kita bisa memilih kembali 3d rotasi enter ya kemudian nah kita ulang ya Z Z ini akan berputar seperti ini modelnya dia akan mengelilingi sumbu yang ada di sini sumbu Z ya seperti ini ya ini fungsi dari 3d rotasi ini sangat banyak sekali manfaatnya teman-teman ketika menguasai dari fungsi sumbu merah kita coba sumbu merah ini ya atau kita akan coba tambahkan objek satu lagi seperti ini ya bisa terlihat lebih jelas lagi oke kemudian saya satukan pakai bintang eh eh kita coba ulang ya kita coba ulang 3d rotasi enter kita bisa pilih base pointnya dulu bisa misalnya disini base point nah tinggal kita pilih sumbunya misalnya sekitar dan putar dari sumbu Z tinggal kita pilih ke sini teman-teman tinggal arahkan ke arah sana ya untuk titik tariknya disini misalnya kita tinggal tentukan titik tariknya kemudian tinggal kita putar searah seperti ini oke nah itu dia ketika ingin saya barengkan seperti ini ke arah sini maka kita akan memilih sumbu Y oke kita pilih klik ini enter kita letakkan sumbunya disini base pointnya saya pilih sumbunya nah seperti itu saya ingin membuatnya berdiri lagi oke saya pilih disini enter saya klik sumbunya jika saya ingin berdirikan maka ini sumbu merah merah kemudian titik tariknya disini bebas nah seperti ini teman-teman bisa memasukkan misalnya 90 derajat seperti ini oke semoga dimengerti ya untuk penggunaan fungsi dari 3D rotasi ini sangat keren ya sangat bermanfaat sekali untuk pada saat kita memodeling objek 3D oke saya kira cukup untuk pengenalan dasar untuk perintah 3D rotasi di next video kita akan melanjutkan pengenalan perintah-perintah dasar yang lain bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati